wow gitu mungkin alur aku suka banget aku ngerti alurnya halo semuanya balik lagi di channel bahas lagu tapi kali ini aku bakal reaction lagi MV dari penyanyi Indonesia yang bernama Mahalini yang mana Mahalini baru saja hari ini merilis MV terbarunya dari single terbarunya juga yang berjudul Mati Matian di channel Youtubenya Hits Records kalau kalian menonton MV nya langsung boleh disana tapi kalau mau lihat reaksiku tonton ini sampai selesai oke terakhir apa ya oh iya terakhir aku ngereaksin SPV nya JKT48 baru sekarang kita bakal reaction sama-sama Mahalini Mati Matian aku juga suka berapa kok lagu-lagu dari Mahalini seperti Sisa Rasa habis itu apa lagi ya melawan Restu, Sial dan lain sebagainya masih banyak lagi tapi kali ini kita bakal reaction MV Mati Matian dari Mahalini dalam hitungan 3,2,1 Hits Records Presence ini aku gak tau konsepnya gimana ya karena judulnya Mati Matian mungkin dia berusaha sekuat tenaga Mati Matian untuk mencapai apa yang dia inginkan mungkin tapi kok ini dikurung ya kita selesikan sampai selesai dulu baru kita berkomentar oh ini kayaknya gak gak CGI sih masih konsep sih nih manis dunamu buangku terpada sumpah cakep banget iya bagian ini posisinya keren sih gimana senandung warnanya dipetuk di lampunya habis itu di pojok kiri atasnya mancarkan sinar di belakang sama depannya Mahalini benar ku telah dibutakan cinta tak hanya sekalika hianati pengkhianatan sumpah kayak boneka sumpah apalagi aura-auranya yang serem gini aura backgroundnya gitu maka bisa lah la ni kalian Cinta atau bodoh berulang kali ku maafkan berulang lagi kau aku I know I know this mini aku tahu maknanya apa ini terpintar kita tunggu sampai selesai hai 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 Belamu di depan mereka Belamu di depan mereka Kenapa kata konsepnya? MV-nya ini Bentar, kamu tau siapa sih penata konsep di hits records? Kenapa semua MV-MV dari hits records itu bagus-bagus? Sumpah dah Dari yang perisai Nuka perisai Gia Indrawari berdamai Yang terima kasih sudah bertahan Habis itu Mahalini lagi mati-matian Zoom Meri prilih gak sih? Iya gak? Sekilas itu lah Tuhan ini cinta atau potong Kayaknya nyamuk ke lagunya gini sih Anggis Depak yang bodoh tuh Tuhan ku percaya Tak beda cara lainnya Harus habis Aku dipolongi Sayang ini tetap sama Tuhan ini cinta atau potong Tuhan ini cinta Tuhan 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 Dia udah berubahnya sifatnya, sifatnya baik, dan lain sebagainya. Tapi dia tahu bahwasannya dia bohong. Bohong. Dan dia selalu memaafkan itu loh. Kesalahan-kesalahan dari pasangannya itu. Entah kenapa. Makanya di akhir lirik tadi pengalanya itu, dia bilang ini cinta atau bodoh. Yang awalnya cinta lama-lama bisa jadi bodoh. Walaupun seringkali kita mendengar kata-kata bohong dari teman-teman, akan tapi banyak juga loh fakta-fakta dari teman-teman terdekat. Ya tergantung kita mau filternya gimana. Kalau dari lagu ini sih udah kelihatan banget sih. Cintanya Malini mati-matian. Dan temannya juga sudah baik, tapi memang karena namanya cinta tidak bisa pakai nalaran juga logika itu loh. Dan aku wah banget amaze sama konsepnya. Konsep dari MV ini. Pasti di ruangan sini ya. Konsep yang bunga mawar kebakar mungkin cintanya itu kebakar ya. Tetap kita balik dulu ke sini. Nah, Malini di tengah-tengah kayak horror si film ini. Malini di tengah-tengah box kayak patung gitu ya. Itu dia terperangkap sama cintanya sendiri. Sama si cowok berensik ini. Padahal dia tahu dia berensik tapi selalu dimaafkan. Itu mungkin maknanya mungkin ya. Makanya dia selalu terkurung. Kalau ini, ini ya aku tahu juga kayaknya. Dia selalu bersembunyi dibalik kata bohong. Dia bersembunyi dibalik fakta teman-temannya. Dia selalu bilang pacarnya itu bagus, pinteran dan sebagainya. Padahal nyatanya enggak gitu loh. Makanya ada payung yang menyembunyikan matanya. Nah, gitu mungkin ya. Selanjutnya. Nah, aku enggak tahu ini apa nih. Tapi karena emas-emas senja mungkin kebahagiaan mungkin ya. Kebahagiaan setelah tahu cintanya tersebut bodoh. Dan dia selesai hubungannya gitu mungkin ya. Kayaknya senja. Dan puncaknya kayaknya ada di tangisan ini deh. Nah, yang mirip-mirip ini nih. Di tangisan ini kayaknya puncak dari Malini itu sudah murka sama pasangannya gitu loh. Makanya dia sudah mengira bahwasannya dia bodoh dan akhiri semuanya dah gitu loh. Dan di akhir, yang kuberang tadi dimana dia? Di akhir. Nah, di akhir. Maurnya dibakar. Artinya cintanya dia sudah dibakar, sudah enggak ada cinta lagi. Gitu mungkin alurnya. Aku suka banget. Aku ngerti alurnya. Sepuluh persepuluh. Lagunya aku suka banget. Masuk banget. MV-nya apa lagi? Maknanya juga apa lagi? Sumpah bagus banget. Sumpah dah. Cocok sih berapa ya view-nya. 8 jam yang lalu sudah 150 ribu penonton. Sumpah. Nah, kalian-kalian gak main-main kalau MV dari Hit Sequence pada. Aku suka banget. Aku mau nonton ulang dulu. Thank you semuanya yang sudah nonton. Ataupun reaction bareng aku. Mungkin kalian sendiri nontonnya bisa kalian tonton ini. Biar ada aja gitu loh nontonnya. Terima kasih semuanya ya. Bye-bye. Thank you so much for watching this video. Bye-bye. 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 Terima kasih.